Ini umpamanya kalau nanti EMK mengutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden batas maksimalnya 70 tahun berarti akan ada campres yang gagal Iya, iya Apa mananya? Sang Paman mengancam Prabowo Iya Kan gitu? Iya Itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya Jangan lupa ya Nah memang disini di cawapreskannya Gibran bagi pandang bimbang Prabowo Subianto menurut saya ada yang aneh Karena apa? Karena pada waktu lalu putusan EMK yaitu mengabulkan setidaknya gugatan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan syarat bla 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 Disitu bahkan menimbulkan polemik dan bahkan juga menimbulkan pro dan kontra Justru pada waktu lalu kepercayaan masyarakat terhadap presiden Joko Widodo 90% Setidaknya saat ini masyarakat yang pernah mempercayakan kepada presiden Joko Widodo setidaknya menurun Pasca diputuskannya oleh EMK yaitu syarat minimum usia capres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan yang seperti pada waktu itu diputuskan Nah disini akhirnya yaitu diungkapkan oleh Pak Gatot Nurmantio Kenapa yaitu Pak Prabowo Subianto bisa senekat ini yaitu memilih Gibran sebagai cawapresnya Padahal disitu juga masih banyak lagi loh Yaitu tokoh politik yang menurut saya juga mumpuni ketika akan dijadikan cawapres dari Pak Prabowo Subianto Misal saja Erick Thohir, Yusril Isamahendra, Air Langga Hartarto dan masih banyak lagi Disitu menurut saya sangat keren sekali Apalagi pada waktu lalu sudah dipilih dari Anies Baswedan yaitu cawapresnya Muhaimin Iskandar Dan bahkan juga dari Ganjar Pranowo juga sudah dipilih yaitu Profesor Mahfud MD Bayangkan ketika debat besok yaitu acara yang selanggarakan oleh KPU Pasti juga akan gimana gitu Pasti tidak akan seimbang yaitu pengalaman dari Profesor Mahfud MD itu sudah banyak sekali Dimana Gibran juga masih kurang lebih ya hampir 3 tahun lah yaitu memimpin di Wali Kota Solo Jadi pengalamannya masih sebatas memimpin Wali Kota Solo Bayangkan besok ketika debat yang diadakan oleh KPU Pasti juga akan ya anda pasti bisa membayangkan lah Dan pasti juga akan seru Disini akhirnya terjawab sudah ya Disini Pak Gatot entah disini sumbernya dari mana Yang jelas disini dari podcast Refli Harun Mengatakan ya akhirnya Pak Prabowo menjadikan Gibran sebagai cawapresnya Karena bla 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 Dan disini juga bahkan dikomentari oleh Andrea Menurut Pak Gatot Pak Prabowo terpaksa menerima Gibran sebagai cawapresnya karena ada ancaman dari MK Kalau gak angkat Gibran Gugatan umur maksimal 70 tahun akan dikabulkan Berarti Prabowo gagalnya pres Disini hampir sama ya Kayak prediksi seperti prediksi saya pada waktu lalu Yaitu disini yaitu umpan dari MK Mengabulkan gugatan Yaitu usia di bawah 40 tahun lah Disitu juga akan mengabulkan Yaitu gugatan maksimal usia cawapres dan cawapres maksimal 70 tahun Nah kemungkinan disini adalah untuk pengalian isu ya Dimana masyarakat semuanya mengomentari tentang putusan MK yang mengabulkan setidaknya Minimal usia cawapres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan bla 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 Nah kemungkinan disitu akhirnya pada Tanggal 23 Oktober kemungkinan bisa jadi Yaitu akan diputuskannya usia 70 tahun maksimal cawapres dan cawapres Tapi pada waktu lalu ditolak Nah disini penjelasan dari Pak Gatot Nurmantio ya Seperti ini Ini umpamanya kalau nanti MK mengutuskan bahwa untuk menjadi presiden atau wakil presiden Batas maksimalnya 70 tahun berarti akan ada cawapres yang gagal Ya Apa maknanya? Sang Paman mengancam Prabowo Ya Kan gitu? Ya Makanya Kalau lihat kemarin sore Pada saat deklarasi Kan gitu? Ya Kan berpacu dengan waktu itu Maka sore-sore Walaupun tanpa gibrat Dideklarasikan itu Ini ancaman jangan main-main Dia gak ngangkat Bisa berubah sekarang ini Iya Kayak gitu Wow 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 Gimana? Setelah menonton dari pernyataan Pak Gatot Nurmantio ini Ya Anda bisa saksikan lebih lengkapnya di channel Refli Harun tentunya Pada waktu lalu juga banyak Yaitu bahkan ada pengamat mengkritik Disini pasangan calon presiden dan wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Menjanjikan menaikan batas pendapatan tidak kena pajak Dan menurunkan tarif pajak penghasilan pasal 21 untuk menaikan rasio pajak terhadap produk domestik bruto PDB atau tax ratio Namun janji kebijakan yang tertuang dalam dokumen visi, misi, dan program kerja berjudul Bersama Indonesia Maju ini mendapat kritikan dari pakar dan praktisi pajak Indonesia Rencana kebijakan itu Prabowo Gibran tuangkan dalam program kerja reformasi tata kelola pemerintahan Menaikan batas pendapatan tidak kena pajak Dan menurunkan tarif PPH 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi Dalam rangka menaikan rasio pajak, tax ratio Kata Prabowo Gibran dalam dokumen visi, misinya dikutip pada 27 Oktober 2023 Nah, pasti juga akan dikomentari oleh Sri Mulyani lagi ya disini Apalagi pada waktu lalu ketika yaitu program dan visi-misi dari Gibran disini Pada waktu lalu, KIS untuk Lansia dan bahkan juga dana untuk pesantren, dana abadi Nah disitu juga langsung dikritik oleh Kementerian Keuangan Karena itu sudah ada dan juga sudah ada program pada tahun 2024 Artinya disitu juga Gibran ya kurang lebih mencontoh lah dari program-program dari bapaknya Presiden Joko Widodo Ya tidak masalah sih Pengamat kritik keras ide pajak Prabowo Gibran sebut ngawur Dari sini saya penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Kira-kira ketika yaitu Pak Gadot mebeberkan Yaitu Pak Prabowo terpaksa menerima Gibran sebagai cawapresnya karena mendapat ancaman dari MK Disini dari Jim Lee Seorang jenderal kok sukana fitnah ya Bok seri intil fakta Berarti langkah curang akan diulang lagi di pemilu 2024 Tepat sekali Harusnya demi NKRI Prabowo dukung amin Ini Prabowo demi Jokowi Loh loh gak bahaya tak MK 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 Hah Gatot kok dipercaya Udah hilang kredibilitas dia Yang jelas jenderal Gatot Nurmantio bukan raja pembohong atau tukang ngibul bro Juga bukan tukang pengobrol janji-janji palsu Ya seperti inilah Itu cuma pikiran liar Pak Gatot Ya semoga saja tidak seperti itu ya Disini dari Nara Ciaga Gotak Gatuk He he sepanjang pernah gandengan mesra dengan tokoh radikal intoleransi Cici Gua ragukan kredibilitasnya Tumben telat muncul Wong biasanya tiap September udah teriak-teriak Ya memang pada waktu lalu September kayaknya tidak ada ya Argumen dari Pak Gatot yang menyebut PKI lah dan sebagainya Kayaknya sudah cool down ya Disini dari Lopez Kalau nanti Anis kalah yang masuk putaran 2 Opa sama Ganjar Ayo Kadrun-kadrun milih siapa Milih Opa ada Jokowi disitu Milih Ganjar apalagi Ada PDI disitu Maju kena mundur kena Ya memang pemilu kali ini sangat sulit diprediksi sekali Dimana yang dulunya mendukung dari Presiden Jokowi Dodo dan bahkan Juga akan menunggu jari telunjuk Presiden Jokowi Dodo Tetapi ternyata saat ini wah kayaknya malah bubar barisan ya Memang sangat sulit sekali diprediksi Apalagi pada waktu lalu Jelas tidak ada lah agenda PKB akan berkoalisi dengan PKS Tetapi kenyataannya saat ini juga berkoalisi Apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang Semoga saja berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting Berjalan dengan jujur dan juga adil Terima kasih telah menonton!